Aksi protes warga dengan memancing di jalan rusak dan berlubang beberapa waktu lalu, ternyata langsung disambut baik pihak dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang. Pada Rabu siang, beberapa truk bermuatan batu datang ke jalan Ranggalawi, desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung. Batu-batu tersebut didatangkan untuk menutup lubang-lubang di jalan tersebut. Warga pun menyambut baik aksi cepat tanggap dari pihak Pemda tersebut. Pasalnya warga sudah sangat resah dengan kondisi jalan yang terus mengalami kerusakan jika tidak segera diperbaiki. Ya alhamdulillah kalau bergantungnya bergantung ya kalau ini, kalau dari perbaiki ini alhamdulillah maksudnya masih kita jalannya di mana lain. Apa harapannya? Harapannya terus diperbaiki terus Pak. Menurut pihak Pemda Tulang Bawang, penutupan jalan sepanjang 250 meter tersebut masih bersifat sementara hingga menunggu alokasi dana dari Pemda untuk perbaikan total. Perbaikan dipusatkan di badan jalan yang rusak, sehingga bisa dipakai hingga beberapa bulan ke depan. Namun untuk perbaikan drainase masih belum ada anggaran perbaikan. Tergantung ini Pak, ini kan lagi musim hujan ini. Jadi musim hujan ini memang kendalanya ya semua jalan pasti hancur. Jadi kita lihat yang benar-benar urjan benar gitu. Skala prioritasnya yang paling parah lah. Perbaikan jalan tersebut dijanjikan akan dikerjakan secepatnya agar warga dan para pengendara untuk sementara bisa melintas dengan nyaman. Sementara itu perbaikan total pada jalan sepanjang 7 kilometer tersebut dijanjikan akan dilakukan pada tahun 2021 dengan anggaran sebesar 7 miliar rupiah. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang. Terima kasih telah menonton!